Terima kasih. Mungkin kalau kamu datang ke sana, Karim bisa sembuh. Insya Allah. Tolong Mbak Karim, Mbak. Saya masih ingat betul. Bagaimana dulu dia memperlakukan saya seperti budaknya. Dan mengusir emak dan saya dari rumah itu. Saya tidak bisa memaafkan dia. Bila-bila. Ampun, Jamilah. Sakit. Ampun. Jamilah. Jamilah. Aku selalu jahat sama kamu. Ampun, Jamilah. Sakit. Pak Karim. Sabar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Pak. Nyebut. Nyebut. Assalamualaikum. 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 Bagaimana, Bang? Mana istri yang Bang Karim? Mbak Jamilah juga tidak mau datang ke sini. Itu benar-benar keterlaluan. Masya Allah. Masa sih, Bang? Keadaan Bang Karim udah gawat begini. Masa Mbak Jamilah tidak mau datang juga? Keterlaluan sekali. Ya Allah. Gimana ini? Tolonglah, Pak Ustadz. Saya minta tolong Pak Ustadz supaya bujuk Mbak Jamilah supaya dia mau datang ke sini. Kasian, Abang saya ini, Pak. Dia akan terus-terusiksa kalau Mbak Jamilah tidak mau maafkan dia, Pak. Tolong, Pak. Iya, Pak Ustadz. Tolong kami, Pak. Ya, Mila. Maafkan anak saya, Pak Ustadz. Dia sudah terlalu lama tersiksa. Saya cuma heran, Bu. Kenapa kok Ibu Jamilah yang mikan keras seperti batu? Seperti tidak punya hati. Seperti tidak punya perasaan. Padahal Allah sendiri mau memaafkan umatnya. Sekalipun berat dosanya. Terkecuali dosa besar. Dosa sirik yang tidak diampuni Allah. Masa kita tidak bisa memampuni dosa orang lain? Bu, maafkan Bapak ya. Kasian. Pak, lu masak apaan? Ini ikan teri sama sambal sama sayur kangkung. Masa tiap hari makanan beginian? Tempek lagi, kerupuk lagi, teri lagi. Daging dong! Buru-buru masak yang lain. Kan buat berobat sumi juga perlu duit banyak, Rim. Duit lu pikirin, lu kan bisa pinjem. Pinjem siapa, Ke? Gue pengen makan daging. Ngerti nggak lu? Enggak. Lu nggak ngasih duit belanja. Bagaimana mau makan daging? Resek lu ya! Lu ngelawan gua? Hah? Asap lagi. Gue bilang gue pengen daging. Pakai ngoce segala macem lu. Kasian! Banyak liat! Gue ngertiin! Gue pengen makan daging! Kasian! Kasian! Lu cari kemana, Ke? Kemana lagi buat aku? Bu Ahmad! Oh iya. Sum! Ya Allah. Sum! Istighfar, nak! Istighfar! Yang penting kamu harus niat untuk sembuh Lawan penyakit kamu Aku gak mungkin sembuh, Bu Aku capek sama penyakitku ini Rasanya Allah gak adil sama Sumi Ya Allah, Nah Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Kamu tidak boleh menghujat Allah Rasanya sakit, Bu Rasanya lebih baik, Ibu Sumi mati aja Astagfirahalazim, Nah Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Istighfar, Nah Kamu tidak boleh putus asa Percuma, Bu Penyakit Sumi juga gak akan ada obatnya Enggak, Sum Penyakit kamu pasti Allah sudah menyediakan obatnya Sumi cuma kasihan sama Ibu Ibu yang harus banting tulang Untuk cari biaya buah batannya Sumi Sum Kamu gak perlu mikir kayak gitu Ibu Rido ikhlas Yang penting Kamu harus niat sembuh Kamu harus berjuang lawan penyakit kamu Kamu gak boleh putus asa Allah tidak menyukai umatnya yang berputus asa Ya Sampai 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 jumpa 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 apa kabar Jamila ya Allah panggil suara bebas gak mungkin aku harus bilang apa sama dia aku sudah nikah lagi Jamila tidak usah takut mas sudah tahu apa yang terjadi selama mas di penjara suamimu mana sedang kerja mas anakmu cantik sekali dia anak sum sumi kenalkan ini ini Pak Riswat ini temannya ibu sumi saya permisi mas masuk dulu sebentar mas mengantarin anak saya masuk kamarnya silahkan anak itu sakit-sakitan silahkan duduk diminum dulu sepertinya Jamila tidak ingin sumi tahu kalau saya adalah bapaknya bang tadi aku lihat Riswat sepertinya dia baru keluar dari penjara aneh kagak percaya omongan bang Bardak bang Riswat itu kan hukumannya sumur hidup bang hukumannya sumur hidup bang benar gak mungkin aku salah lihat yang benar nih bang kalau emangnya bang Riswat udah keluar dia pasti ke rumah ada duluan bang abang harus hati-hati bang emangnya lo lihat dia dimana di depan rumah abang dia lagi ngobrol sama Mak Samin kagak mungkin dia tuh kan hukumannya sumur hidup bang bang mulai sekarang abang kudu hati-hati abang kan ngawin ini-bininya bang alah tenang aja lah kalau dia macam-macam gue beresin sekalian kenapa harus takut badan lo gede-gede kalau dia macam-macam abang gak perlu turun tangan biar ayah yang lipat mas mas Riswat sudah bebas alhamdulillah Jamila mas dapat remisi banyak yang berubah setelah mas pergi 10 tahun saya menanti tanpa kepastian saya saya sudah menghianati pernikahan kita mas saya terpaksa harus menerima lamaran dari bang Karim mas mengerti mas mengerti sekali Jamila mas tetap bersyukur bisa bertemu denganmu Jamila banyak berubah kelihatan seperti yang tidak bahagia kalau saja saya tahu mas Riswat pasti keluar dari penjara pasti ceritanya akan lain mas tapi saya senang bisa ketemu lagi sama mas Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu lagi alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan sama mas untuk bertobat Jamila subhanallah bang Riswat sudah berubah dia jadi kelihatan lebih sabar dan bijaksana maafin saya mas mas tidak menyalahkan Jamila mas bahagia bisa bertemu denganmu dan melihat Sumi dia anak kita kan iya mas tapi saya mohon tolong mas jangan bilang kalau mas adalah paparnya apa karena mas seorang pembunuh selamat menikmati Jamila 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 Pak Bapak mau bong-bong bukan lagi eh apa lo bilang apa lo bilang apa lo bilang Pak, kalau ada masalah Kita saksikan baik-baik, Pak Tapi masalah gak bakalan selesai Kalau Bapak membicarakannya sambil mampu-mampu-mampu-kan seperti ini, Pak Lo gak usah nasihatin gue Gue mau mampu, Kak Gue mau ngapain, Kak, itu urusan gue Bukan urusan lo Baga lo Jangan sakit, Jami lari Diam, lo gak usah ikut cabur, ini urusan gue sama Jami lah Bukan urusan lo Jangan, Pak Jangan, Pak Hei, lo masuk Gue bilang lo masuk Masuk dulu Iya, Masuk, tapi janji Janji jangan sakit Jami lah Gue bilang lo masuk, Pak Masuk, Masuk, Masuk Gue udah diam Hei, dengar Sini Mantan laki lo tadi kesini kan Iya, Pak Sekarang mana Tapi, saya sudah tidak tahu dia dimana sekarang Lo jangan bohong, gue tahu dia baru keluar dari penjara Main kesini Iya kan Iya, Pak Tadi dia memang kesini Tapi saya sudah gak tahu sekarang dia dimana Kalau gue gak ada Lo main sama laki-laki lain Lo undang laki-laki lain kesini Ngapain Hah Lo tidur sama dia kan Biar Astagfirullahaladzim, Pak Saya bukan perempuan yang tidak tahu aturan Lagipun itu kan tidak boleh, Pak Haram hukumnya Baga jangan banyak ngomong lo Pokoknya Mulai sekalian gue mau melihat Ada laki-laki lain kesini Apalagi sini, Suat Mari lo Assalamu Assalamu Ya Allah Amba senantiasa panjatkan puji syukur padamu Ya Allah Atas rahmat dan hidayahmu Berilah hamba kekuatan Ya Allah Untuk memelihara hidayah Di dalam diriku Ya Allah Agar hamba menjadi Orang yang soleh Hamba yang bisa menegakkan segala perintah-perintahmu Ya Allah Ya Allah Maafkanlah segala kesalahan hamba Ya Allah Ampunilah segala dosa-dosa hambamu ini Ya Allah Allah Amin Sudahlah, Pak Jangan berprasangka yang bukan-bukan sama saya, Pak Saya tidak mungkin mengkhianati Bapak Eh Gue minta duit Saya gak punya uang, Pak Lo jangan bohong Setiap gue minta Lo bilang kalah ada Lo baru nyucikan Sini Ini upang muli cuci, Pak Jangan diminta, Pak Ini untuk pengobatannya Sumi Eh Sumi itu anak lo Bukan anak gue Jadi semua urusan-urusan lo Bukan urusan gue Ngerti gak lo? Iya, Pak Tapi Bapak seharusnya juga Ikan bertanggung jawab, Pak Dan Sumi kalau tidak diobatin Dia bisa Sakitnya parah, Pak Biarin aja Biar mampus, kalian Berah Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Pak Ustadz Saya tidak setuju Kalau Siriswar kita lipat Dalam perbaikan Musola ini Iya, Pak Ustadz Dia itu kan Bekas narapidana Saya khawatir Dia akan bikin masalah lagi Kita gak boleh seuton Saya tahu Dia bekas narapidana Tapi sekarang Persoalannya lain Dia itu ingin berbuat baik Ingin membantu kita Memperbaiki Musola Apa Apa kita larang? Apa kita halangi Orang itu berbuat baik? Tapi Pak Ustadz Siriswar kan Bekas pembunuh Saya takut kalau kita berhubungan Sama dia Nanti dia salah paham Pak Ustadz Sekarang gini deh Apakah seseorang Pernah berbuat salah Lantas dia Pengen sekali Untuk mengulai Kesalahannya Saya tahu dia Saya tahu dia bekas pembunuh Dan semuanya itu Telah dia tebus Selama bertahun-tahun Dalam penjara Nah sekarang Dia ingin kembali Ketengah-tengah masyarakat Seharusnya kita-kita ini Membantu dia Bagaimana caranya Agar dia bisa Kembali menemukan Jati dirinya Sekarang gini ya Kita gak boleh Menduga macam-macam Kita gak boleh Berfikir macam-macam Kita lihat saja Perkembangannya Di lapangan Oke Sekarang bubar Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ampuni dosa-dosaku Ya Allah Ampuni dosa Kedua ibu bapakku Ya Allah Aku tahu Apa yang terjadi Pada diriku ini Semua yang terjadi Pada diriku Adalah gandakmu Ya Allah Aku ridho Dan ikhlas Ya Allah Aku pasrah Menerima semua cobaan ini Dengan lapang dada Ya Allah Lindungi aku Dan anakku Dari kondaran setan Dan niat jahat Ya Allah Kau banat Dan hidup Ya asanamu Aku harus bertanya sama ibu Ibu Dia gak mau kurusin Sumi lagi Tapi lebih nyakitin buat Sumi Ibu berbohong Tentang siapa sebenarnya bapaknya Sumi Ibu kenapa gak bilang kalau Parisot adalah bapaknya Sumi Sudah Sekarang kamu istirahat aja Ya 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 Allah Ampunilah hambamu ini Karena telah berkata pohon Mbak tidak ingin anak kambamu mengetahui Kalau dia anak seorang pembunuh Sadakallahul azim Sudah tidur jam? Belum mak Belum ngantuk Lagi ada yang dipikirin? Sumi Mbak Dia sudah tahu siapa bapaknya Tadi Dia baru saja menanyakannya sama saya Apa tidak sebaiknya kamu berterus terang? Sumi kan sudah besar Enggak mak Saya Malah merasa jadi gak enak Saya merasa bersalah sama Mas Rizwa Kamu gak usah menyesal Kan Rizwa juga sudah mau menerimanya Jadi kamu gak perlu merasa bersalah Sebagai istri Saya tidak setia sama Bang Karimah Kamu menyesal? Saya gak tahu lagi Mak Hidup rumah tangga seperti ini Patut bisa sali atau tidak Semua yang sudah terjadi Juga atas kehendak Allah Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pari Swat. Sumi. Bagaimana sakitnya? Udah baik kan? Ya begini Pari Swat. Kayaknya juga penyakit Sumi gak akan sembuh. Ayo duduk Pari Swat. Kenapa begitu Sumi? Itu namanya kita gak percaya sama Allah. Oh Sumi. Allah itu maha segala-galanya. Dan Sumi harus percaya. Kalau kita memohon kepada Allah. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Iya Pari Swat. Sumi juga sering berdoa. Agar ada yang membantu ibu mencarikan biaya pengobatannya Sumi. Memang hanya ibu yang membiayai berobatmu. Bapakmu? Bapak tiriku. Dia malah sering bikin sengsara ibu. Dia sering minta uang hasil nyuci baju di tetangga. Mungkin kalau bapak kandungku masih hidup, ibu gak akan sengsara kayak gini. Katanya ibu, bapak kandungku itu orang yang baik lho pak. Maafkan bapak. Karena seharusnya kamu tidak menderita seperti ini. Sumi, ayo masuk ke dalam. Kamu udah terlalu lama berjemur. Ya? Saya masuk dulu ya pak. Ya silahkan Sumi. Aku benar-benar tidak boleh berhubungan dengan anakku sendiri. Oleh Jamilah. Mas Eswar. Saya melarang mas dekati Sumi. Jamilah, Sumi itu kan anakku juga. Iya mas, tapi tolong. Jangan dekati Sumi dan keluarga kami. Biarkanlah Sumi seperti ini. Dia tidak tahu siapa bapaknya. Kamu mengatakan bapaknya sudah mati? Saya tidak punya harapan lagi mas. Saya tidak tahu kalau mas Riswat bisa bebas. Saya pikir, mas Riswat akan meninggal di penjara. Jamilah, maafkan aku. Aku sudah membuatmu sengsara. Saya mohon mas, tolong jangan ke sini lagi. Karena kalau suami saya tahu mas sering ke sini dan menemui kami, dia pasti akan marah. Insya Allah jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya! Ya! Jangan di mana kamu? Oh ya Allah mas, bicara pelan sedikit kan bisa. Saya terlalu kasar? Dari mana kamu? Hah? Kamu baru ketemu Riswat kan? Apa kamu ketemu sama dia? Kamu mau balik sama dia? Iya? Mas, kenapa sih kamu selalu mau ngikut persoalan yang gak pernah ada? Saya sendiri tidak pernah berpikiran sampai ke situ mas. Bohong kamu! Bohong! Ngapain kamu ketemu sama dia? Ngapain? Saya gak pernah percaya omongan perempuan. Kamu bohong kan? Enggak mas, enggak. Hawas. Kalau saya lihat kamu ketemu sama dia lagi, saya bunuh kamu! Bunuh saja saya mas. Bunuh! Bunuh mas! Nantang ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ya Allah! Bang Riswat! Apa kabar, Bang? Masya Allah! Bang Riswat! Bang Riswat kenapa gak ngabarin kita? Kita kan bisa jemput di LP, Bang! Gak apa-apa, Titin. Takut kerepotin kalian. Alhamdulillah! Abang kapan bebas, Bang? Dua hari yang lalu, Mian. Selama ini? Abang tinggal di mana, Bang? Di... Di Musho lah. Masya Allah! Abang kenapa gak kesini, Bang? Abang bisa tinggal di sini ya, Bu, ya? Iya, Bang. Tidur di sini, Bang! Ini juga rumah Abang kok. Kemarin kan Abang udah datang ke tempat Jamila. Ya... Abang lihat... Udah berubah, Miat. Yaudah, Abang tidur aja di Musho lah. Sekarang rencana Abang apa? Gimana ya, Miat? Abang kan mesti... Cari makan. Jadi harus kerja. Kerja apa aja lah. Yang penting halal, Miat. Abang mau gak ngojek, Bang? Kalau Abang mau, Nanti saya antar ke Haji Jamil. Ngojeknya banyak yang nganggur, Bang. Mau gak, Bang? Sampai depan ya, Bang? Iya, 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 iya. Tidak, Bang. Tidak, Bang. Tidak, menang. Bang. Ada berita yang kurang menyenangkan. Teman Rifot narik ojek Kurang ajar tuh anak Bener-bener pengen nyaingin gue Gue kerjain dia Terus gimana, Pak? Mau diapain tuh orang? Apa perlu gue yang beresin? Lu semua tau gue kan? Pokoknya gue akan bikin dia nyesel berani narik ojek Allahuakbar Gue minta kopi dong Iya, Pak, sebentar Lu tuh budak tau apa sih? Gue bilang gue minta kopi Biar emak aja yang bikin kopi Bapak, kalo itu sesuatu pasti gak sabaran Eh, lu kalo gak mau ngelayanin gue Lu keluar dari sini Bukannya gak mau ngelayani, Pak Tapi ini kan tanggung Lagian, Bapak, apa gak bisa? Kalo minta apa-apa tuh gak pake marah-marah dan teriak-teriak Minum kopinya Kopi apaan ini? Hah? Pahit begini Gulanya abis, Pak Kalo kagak ada gula, lu pergi Cari gula Gue pengen minum kopi yang manis Ya tunggu, Pak Ini tanggung Orangnya udah nungguin Jadi lu lebih pentingin orang daripada gue Iya? Bukan begitu, Pak Ini punya orang nih Iya? Ini ya? Jangan, Pak Jangan, Pak Kalo rusak saya harus ganti pake apa? Sebodoh Pak Kalau perlu gue bakar sekalian Gue bakar Pak, jangan, Pak Pak Bapak kok ngasir gitu sama ibu? Kalau emang Bapak ngasir nengjah nyusain ini Bukan kasihan, Pak ibu Eh, anak kecil lo Tau apa lo? Nggak usah ikut campur Sumi bukan anak kecil lagi Dan Sumi tau mana yang benar dan mana yang salah Usir nih, anak Usir dahinah anak dari rumah ini Kamu nggak berhak mengusir kami Ini rumah emang Coba loh Hah? Tiarin gue Jadi Bapak tau nggak bisa Saya langsung sama ibu, Pak Dini Usir dia Kuas trika nih, anak Ayo, Mak Ayo Ini sudah nggak pernah keterlaluan, Mak Saya nggak tahan Kau terus-terusan begini Sabar, Jamila Biarin aja apa maunya Nggak bisa, Mak Kalau dibiarkan Dia akan terus-menerus menginjak-ginjak kita Rumah ini kan rumahnya emang, bukan rumah dia Sabar Lebih baik kita ngurusin Sumi Daripada ngurusin dia Misalnya, Mak Jangan ngurusin dia Dini Sampai ketika Bang, Bang Karim, bangun bang. Eh, please what? Apa kabar lo? Alhamdulillah, baik, Karim. Minum, minum. Terima kasih. Lo kan udah lama gak minum beginian. Pura-pura, belaga alim lo. Lo udah ketemu sama Jamilah? Ya, udah. Jamilah itu sekarang bini gue. Sekarang saya tahu, Karim. Jadi gue minta, lo gak usah ketemu sama dia lagi. Ya? Insya Allah. Saya juga mau nitip, Karim. Tolong jaga Jamilah sama anak saya. Riswat! Jamilah itu bini gue. Jadi lo kagak usah ngatur gue. Ngerti lo? Pakai nitip segala lagi. Berserah! Eh, satu lagi. Kalau lo mau mangkal di sini, lo minta izin dulu sama gue. Ya? Saya ngerti. Sekalian saya mau minta izin mangkal di sini. Baik. Baik. Assalamualaikum. Hei. Kalau lo mau mangkal di sini, lo harus mengawati Bang Karim. Semua orang di sini sepada hormat pada Bang Karim. Lo ngerti gak? Ya, ya. Saya ngerti. Ya udah sana. Salah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sabaran dong, Mbak. Eh, ketahuan ya. Pasti udah lama nih. Gak dapet dari istrinya, kan? Ya Allah. Sembukanlah penyakitku ini, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku. Berikanlah kekuatan lahir dan batin pada ibuku, Ya Allah. Dan bukakanlah jalan pikiran untuk ayahku, Ya Allah. Untuk menyadari kekeliruannya. Robana atina fi dunia asana. Wa filhaa hiroti asana. Wa kinna azabana. Amin. So, makanannya ku gak dimakan sih. Bu, lebih baik besok ibu gak usah beliin lagi makanan buat Sumi ya. Ntar Bapak marah. Lebih baik uangnya untuk beli lauknya Bapak ya, Bu. Buat Bapak itu sudah ada, Nah. Ibu beliin ini sengaja buat kamu. Ibu pengen liat kamu cepet sembuh. Ibu bilang buat Bapak sudah ada. Emangnya ibu lagi banyak uang. Sudahlah. Ayuri makan. when I blocks... Dan... Dan시 de Bapak sama siapa itu, Bu? Ngedirin makanan, kagak ada gelas. Mila! Mila! Lo tuh nyediain makanan, kagak ada gelasnya. Bagian lo bisa masak gini, lihat dari mana? Ada yang nolongin saya, Pak. Ada yang nolongin. Wow, enak banget nih nolongin. Mana makanan enak-enak lagi, ya, Pak, ya? Gue bilang gue minta minum. Iya, Pak, saya dengar. Kopi, gue. Mbak, 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 tunggu, tunggu. Saya teh manis ya, yang panas, ya, Pak, ya. Bang, perbaikan gizi. Apa lagi, ya? Ibu tahu perasaanmu, Jamila. Iya, Mak. Tapi ini sudah benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali tidak menjaga perasaan saya, Mak. Ya, begitu itu juga kan suamimu. Iya, Mak. Tapi kalau terus-terusan begini lama-lama saya, Mak. Makasih, Mbak. Tunggu pintunya, keluar, keluar, Pak. Janganlah, 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 sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar. Ada apa sih? Hah? Bawa keluar perempuan itu. Saya tidak ingin rumah ini jadi tempat zina. Lo sekarang mau ngelawan gue, loh? Hah? Bunuh saja saya, Pak. Bunuh. Alah, resel, lah. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, ya. Astagfirullahalai. Dia benar-benar tidak menganggap aku ada di sini. Saya tidak kuat kalau begini terus-menerus. Suami saya sudah tidak peduli lagi sama saya. Dia hanya bisa menuntut dan menyakiti perasaan saya dan emak. Dia bawa perempuan ke rumah dan menyuruh saya melayani dia seperti seorang pembantu. Maafin saya, ya, Mas. Saya jadi melibatkan Mas dalam bersalah rumah tangga saya. Saya tidak tahu lagi harus cerita sama siapa. Tidak apa-apa. Mana, Mat? Mau ngantar, Mbak, ini ke Ceki ini? Ini kan geliran gue, ya. Masa, ya, Bu? Loh. Gimana sih, Bang? Udah, duduk sini. Udah. Abang, kok dimana aja, Bang? Ya, biar aja, Tok. Rezeki kan ada yang ngatur. Ya, emang sih, Bang. Cuman kalau caranya kayak gini nih, Bang. Si Karim bakalan nginjak kepal kita, Bang. Insya Allah enggak. Daripada kita rebutan penumpang, mendingan saya ngalah, Tok. Bang, Bang, maaf, Bang, ya. Dengar-dengar, Abang kan pernah masuk penjara. Kenapa enggak dilawan aja, Bang, si Karim, Bang? Biar jadi pelajaran buat dia. Nata udah sholat? Iya. Kita sholat bareng, ya. Darislah. Yang kemarin udah dilas, ya. Sudah, Mas. Sudah, udah beres. Terus, Mas. Nanti kalau udah selesai, makannya ada di bawah, ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Bang. Lagi benerin musholat, ya, Kang? Iya, Bang. Musholat kita udah tua, soalnya, Bang. Ah, hebat, ya. Warga kampung sini benar-benar hebat. Mereka kompak untuk memperbaiki musholat. Ah, Bang. Ngomong-ngomong, di sana ada risuat, ya? Ada, Pak. Dia juga bantu-bantu kita. Wah. Hati-hati, Loh. Dia itu kan bekas nerapi dana. Tapi kan dia sekarang udah insaf, Pak. Dia juga udah rajin sholat sekarang, Pak. Alah. Kalian kok bisa dibohongin risuat? Risuat itu sedang sari kesempatan. Dia akan membuat kejahatan lagi. Tapi dia tidur di musholat juga, loh, Pak. Dia juga ikut ngejaga di situ, Pak. Nah, itulah kehebatan risuat. Dia bisa menjelma jadi kiai. Bisa menjelma menjadi orang baik. Tapi nanti, kalau kalian lengah, kalian bisa dihantamnya. Nah, bisa-bisa lu dilipet sama dia. Ya, kalau begitu. Saya berusia dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Kita lihat, Pak. Iya. Alhamdulillah diantar minumnya, nih. Sudah, sudah, sudah. Ya, 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 ya. Terima kasih, Ibu. Ya. Adik-adik ini gak mau minum. Mas, Mas Risvat, minum. Oh, iya. Sebentar, Mila. Suamimu masih marah-marah, Mila. Ya, begitulah, Mas. Sepertinya, dia gak bakalan bisa berubah. Sekarang malah hampir tiap hari dia membawa perempuan itu ke rumah. Astagfirullah. Kalau dipikir-pikir, memang keterlaluan, ya, Mila. Tapi, Mila, Jangan sabar, ya. Serahkan semuanya, semuanya, semuanya Allah, ya. Iya, Pak. Mulan, Abang, ada rejeki. Masih duit, deh, kayaknya. Iya. Mas, ada rejeki untuk biaya pengobatan, Subit. Gak usah, Mas. Mila, ini akan berguna untuk bantu Mas menembus kesalahan-kesalahannya. Ya? Terima kasih, ya, Mas. Iya, Bang. Saya sama Barja lihat dengan mata kepala sendiri. Lo yakin itu bini gue? Masa sih yang mula mau begini gue setelah lihat? Lo masih ketemu sama si Riswad, ya? Pak, saya itu tadi sama warga kampung gotong royong membersihkan musola. Saya ke sana cuma nganterin minuman buat warga kampung, bukan cuma buat Mas Riswad, Pak. Gue udah ngelarang lo nemuin dia. Kenapa lo masih ketemu sama dia? Kesabaran saya ada batasnya, Pak. Bapak melarang saya ketemu sama Mas Riswad. Tapi Bapak sendiri mau yang terpunuh anak-anak. Jadi lo mau apa, ha? Bapak harus pilih saya atau dia. Nantangin gue, lah. Dan macam-macam, loh. Iya, Pak. Kita cerai saja. Dan Bapak keluar dari rumah ini. Kalau kita cerai, lo yang keluar dari rumah ini. Gue yang berhak tinggal di rumah ini. eh, lo nariknya ntar aja. kasih bangkarin dulu. Dia lagi kesel, tuh. Jangan cari gara-gara, lo. Tidak bisa. Gue sehari yang ngejek baru dapat sekali. Udah. lo diam, lo diam, dong. Sini, dong. Pak, naik ngomong aja, Pak. Udah. Bukan ngejek pada ngekomak semua. Bebek saya naik ojek yang lain aja. Bilang bego, lo. Laku! Eh, yarin aja, biar kagak dapat semuanya. Eh, orang ngejek tuh masih bagi-bagi. Gak bisa senaknya aja lo ambil penumpahan gue. Gak arah lo ya? Eh, lo sengaja bikin gue marah, ya? Jangan lupa. Gue mau hukul, lo. Lo mau ribut, lo. Ya. Besok. Eh, lo jangan mencari perkara lo ya. Lo suka gangguin bintang gue kan? Bukan ini. Saya gak mau ribut sama siapapun. Saya cuma mengingatkan kasihan lo. Oke. Tokonya kalau gue liat lo gangguin bintang gue, kita carok. Lo pikir gue takut sama lo? Hai. Ini gak bisa kita biarkan, Pak. Kita harus melawan. Iya, Kang. Saya setuju. Kita harus kompak. Betul. Betul. Saya udah dua kali dikerjain sama si Karim dan teman-temannya. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Apalagi sama kita-kita. Betul. Iya, betul. Harus kita tunjukkan bahwa kita tidak mau diatur sama dua orang preman itu. Betul. Pokoknya kalau udah datang, kita hajar lagi. Setuju? Setuju. Menurut Bang Rizwat, gimana, Bang? Saudara-saudara. Saudara-saudara, sebaiknya dipikirkan yang matang. Apa tindakan yang mau kita ambil itu baik. Bang Rizwat, kita cuma pingin ngasih pelajaran sama si Karim dan teman-temannya. Supaya dia jangan lama-lama keterusan menyakiti kita semua, Bang. Betul, Noto. Tapi maaf, saudara-saudara. Saya kira memberi pelajaran itu tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan akal. Ya, sebaiknya kita mengalah saja. Jangan menggunakan emosi. Kita doakan saja agar saudara kita itu dibukakan pikirannya oleh Allah SWT dan menyadari akan kesalahannya. Percayalah, saudara-saudara. Tidak ada jagoan di dunia ini. Saya sudah membuktikannya. Iya. Saya dulu merasa jagoan. Tidak ada yang saya takuti. Tapi kenyataannya, kita ini hanya makhluk yang lemah. Hanya makhluk kecil, saudara-saudara. Tidak ada yang pantas kita sombongkan. Menurut saya, kekerasan tidak harus dibalas dengan kekerasan. Tapi sebaiknya, kekerasan kita hadapi dengan kelembutan. Bang Rizwat, kalau ayah terserah abang saja deh. Insya Allah, kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Hei! Kemana ibu kamu? Ibu sama nenek lagi pengajian. Ibu sholah. Kurang ajar. Ibu, kamu benar-benar gak bisa diatur. Sama seperti kamu! Alu aku! Alu aku! Jamilah! Lu emang kurang ajar ya? Ayo pulang! Astagfirullahaladzim! Saya memang gak terserah betul dari pengajian. Lu jangan bikin gue makin marah ya! Karim! Bikin malu. Kelakuanmu keterlaluan. Mak, kenapa sih belain dia? Hah? Mentang-mentang dia anak emak, iya? Karena dia benar, Karim. Kita memang baru pulang dari pengajian. Alah, pengajian apaan? Dia ke sana cuma pengen ketemu si Rizwat, ya, kan? Lalu gue... Eh! Sabar, Karim. Jangan berlaku kasar sama perempuan. Bagaimanapun juga, Jamilah, itu kan? Istri kamu. Dia kamu perlakukan kasar seperti apapun. Tidak akan bisa membalas. Sebaiknya, Karim kan harus melindungi dia. Alah! Lo gak usah kecampur urusan gue. Ini urusan keluarga gue. Jamilah itu bini gue. Lo emang suka ganggu dia, ya? Astaghfirullahaladzim. Sabar, Karim. Persoalanmu itu bisa dibicarakan dengan Jamilah. Lo udah gak usah banyak ngomonglah. Gak usah. Asap lagi! Ayo, lawan gue! Eh! Dia lo bekas pembunuh. Gue kagak takut. Ayo, lawan gue! Tidak, Karim. Saya tidak mau berkelahi dengan siapapun. Saya sudah berjanji Untuk meninggalkan kekerasan selama hidup saya. Jamilah, pulanglah. Suamimu ingin kamu pulang, Jamilah. Ayo pulang! Uat dia! Berikan aku, hidayamu Awas, kalau lu ngaji lagi Bapak kenapa ya selalu marah-marah sama ibu, Nek? Mungkin sudah nasib ibumu mendapat suami seperti itu Kalau saja Bapak Sumi masih hidup, ibu pasti gak akan sesara kayak gini Ya kan, Nek? Ya Allah, aku mohon putunjukmu, Ya Allah Berikan jalan yang terbaik untukku dan keluarkaku, Ya Allah Tolonglah ambamu ini, Ya Allah Tolonglah aku dan keluarkaku, Ya Allah Atas cobaan yang telah engkau berikan kepada kami, Ya Allah Jamilah mendapat suami yang zolim Tapi hamba tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang Apa yang harus hamba perbuat, Ya Allah Tunjukkanlah pada hamba, Ya Allah Agar hamba bisa menolong Jamilah dan Sumi Anak hamba, Anak hamba Astagilah Astagilah Kenapa lo? Bapak masih membawa perempuan itu juga Dia perempuan gue? Emang kenapa lo? Eh, mulai sekarang Lo harus ngelainin gue, ngelainin sini nih Apa yang diminta, lo kasih Kan saya istrinya Bapak? Iya lo bini gue Tapi dia teman tidur gue, ngerti lo? Astagfirullahaladzim pak Itu zina namanya pak, gak boleh Allah tidak menyukai perbuatan zina Dosa Alah, gue kakak peduli Astagfirullahaladzim Bapak kecap Sakit dari sepa, sakit Bila 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 Jamilah Eh, pada disini lo Bukannya keluar ngelainin gue Bikin minum, cari makanan kek Karim Kenapa gak perempuan yang kamu bawa itu suruh ngelainin kamu Gue pengen lo yang ngelainin gue Enggak Ibu sama nenek gak boleh ngelainin bapak Ya, anak mulai kurang ajar ya Anak sama bapak sama aja Dasar anaknya Rizwat Eh, liat tuh Anak kamu tuh Jadi benar aku anak Pak Rizwat Ini kedua kalinya aku dengar Kalau Pak Rizwat adalah bapakku Kalau kalian gak mau ngelainin gue Keluar dari rumah ini Keluar Baik, Karim Kami akan keluar dari rumah ini Silahkan ambil rumah emak Kalau kamu mau Enggak, mak Itu gak adil Inikah rumahnya emak Bapak bener-bener keterlaluan Inikah rumahnya emak Kenapa emak yang diusir dari sini Saya gak bakalan maafin bapak Sampai mati Eh, lu keluar Keluar Gue bilang keluar Keluar Keluar, cepat Ayo keluar Salamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Jamilah Ada apa ya Jamilah Saya minta maaf sebelumnya mas Saya selalu saja merepotkan mas Tapi Rasanya Saya sudah tidak tahan lagi Saya harus menyelesaikan ini semua Maksud Jamilah apa Su Sebelumnya ibu minta maaf ya nak Selama ini ibu menyembunyikan sesuatu dari kamu Sekarang ibu akan mengatakan yang sesungguhnya Selama ini kamu selalu bertanya Bapak kamu ada di mana Inilah bapak kamu nak Iya Ariswan ini adalah bapak kamu Dulu waktu kamu kecil Bahkan sampai sekarang pun Ibu selalu berbohong sama kamu Dan mengatakan kalau bapak kamu sudah meninggal Itu semua ibu lakukan untuk melindungi kamu nak Ibu tidak ingin kamu tahu Kalau bapak kamu ada di dalam penjara Dan bapak kamu adalah pembunuh Tapi Sekarang itu semua tidak beralasan Karena bapak kamu sudah berubah menjadi orang yang soleh Ibu minta maaf ya nak Bapak Bapak berubah menjadi orang yang OUT Ada Bapak Adik Bapak 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 hai 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 Ibu Abang Abang balikan lagi sama Mbak Jamila enggak ditin ini Abang kemari mau minta tolong sama kalian Jamilah ini kan baru ada masalah sama suaminya jadi untuk sementara Abang minta kalian mau menerima mereka tinggal di sini ya sampai masalahnya selesai Tim Aduh Bang ntar kalau Bang Karim tahu gimana Bang saya ntar kena sasarannya Bang iya Bang dia kan tiap hari ke sini Bang nggak apa-apa Titin sama Miat nggak usah khawatir nanti soal Karim ya biar Abang aja yang ngadepin ya ya kalau gitu terserah Abang aja deh kagak apa-apa Bang silahkan Bang ya ayo Mbak Bu silahkan masuk kurang ngajar siri swat siri swat selalu ikut camur urusan gua eh bener Bang dia memang menentang abang kayaknya iya Bang kagak ada takut-takunya tuh orang kayaknya harus dikasih pelajaran Bang nanti gua hajar biar dia tahu siapa gua Assalamualaikum gua dengar lu selalu ikut camur urusan gua sama Jamilah lu berhenti kalau masih mau hidup Astagfirullahaladzim demi Allah Karim saya nggak mau ikut camur urusan keluar kamu karena saya tahu Jamilah kan sudah jadi istri kamu kamu bisa bawa pulang setiap saat kau alah banyak omong lu ya lu kagak usah banyak omong mulai sekarang lu nggak boleh narik ojek disini kalau mau selamat demi kebaikan semua Insya Allah saya berhenti narik ojek Assalamualaikum Akhirnya Rishwab menyerah juga sama kita Bang dia ciu sama abang hahaha iya ternyata cuma segitu aja si Rishwan nggak ada perlawanan sama sekali nyalinya kecil hahaha gua demen banget akhirnya Rishwan mempokok Bluetooth sama gua mulai sekarang semuanya gua bisa dapetin setiap orang punya persoalan dalam kehidupan ini nah atas karena Allah lah semua persoalan itu bisa terselesaikan Allah juga memberikan cobaan kepada umatnya tanpa pandang bulu dia memberikan cobaan kepada seseorang itu berupa kekayaan yang melimpah ruah bahkan sebaliknya dia dia juga memberikan cobaan kepada seseorang itu berupa kemiskinan yang serba kekurangan dia juga memberikan cobaan berupa penyakit nah disinilah kita sebagai umatnya dituntut sampai sejauh mana kualitas keimanan kita kepadanya sampai sejauh mana kita bersabar menerima semua ini dan semuanya kita kembalikan kepada Allah yakinilah bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi yakini itu iya pak ustad saya setuju dengan itu semua saya juga sudah menyerahkan seluruh masalah kehidupan saya sama Allah bahkan saya tidak pernah berhenti nantinya saya berdoa sama Allah tapi rasa-rasanya doa saya belum pernah terkabulkan ibu ibu Jamila ah sebenarnya bukan doa ibu tidak dikabulkan tapi belum ya bu ya kita diberikan akal oleh Allah untuk berfikir kita usaha berupaya terlebih dahulu dan kita irini dengan permohonan kepada beliau mintalah yakinilah pasti Allah akan memberikan pertolongan para kita Assalamualaikum Pak Ustadz ibu Waalaikumsalam saya mau ngabarin bangkarin kecelakaan Pak Ustadz terus di dimana dimana sekarang ada di rumah sakit sekarang Assalamualaikum Pak Ustadz sebaiknya kamu menjenguk suamimu saya saya gak mau ke rumah sakit kenapa begitu Jamila bagaimanapun juga dia itu kan suamimu dia baru terkena musibah sakit hati saya atas kelakuan dia masih membekas Mas Jamila kamu harus bisa memaafkan Karim enggak Mak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Suni ya sahabat ya Insya Allah Ya Allah bang makanya abang sadar bang bang Karim kan udah tua abang jangan nyusahin keluarga terus dong bang eh Kohan kalo lu gak riduh rawat gua disini mendingan lu pulang deh bang abang jangan salah ngerti kayak gitu dong bang saya disini ini mau nolong abang kalo bukan saya siapa lagi yang mau nolongin abang ya istri abang sih udah saya kabarin cuma sampe sekarang belum mau datang juga bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Karim bagaimana keadaanmu eh lu ngapain datang kesini loh kedatangan kami kemarin Pak Karim jangan curiga dululah kami cuma ingin besuk dan pengen tau keadaan Pak Karim yang sebenarnya cuma itu betul Karim kami kemarin cuma ingin alah eh gua gak perlu lu kasih aneh mendingan lu pergi dari sini pergi lu pergi kau bilang ternyata bang sabar jangan bang jangan istighfar gua gak suka sama orang itu eh pergi lu baiklah baiklah Assalamualaikum Waalaikumsalam ah maafkan abang saya pak mungkin dia masih syok ah Mbak Risma maafin abang saya bang ya gak apa-apa kohar kami akan selalu doakan semoga karim diberi kesembuhan secepatnya iya makasih bang ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ayo. Lah, Pak Jamilah kagak nengokin suaminya? Kagak. Punya laki begitu mah, ngapain? Disupirin aja, Bang. Iya juga sih, kita juga gak ada yang nengokin si Kak Arim. Tiarin aja dia kecelakaan. Nyari duit jadi aman. Gak ada yang rese. Biar dia tahu rasa. Orang kalau mau menanyi sendiri ya, syukurin aja. Ayo setuju, Pak Jamilah. Laki kalau jahat, kagak usah dirusin, Pak. Benar. Ya jangan begitu, lihat. Karim itu memang kasar dan sering berbuat jahat sama kita, kan. Tapi saat ini dia kan sedang terkena musibah. Sebaiknya kita jangan menyalahkan dia terus. Justru ini saat yang tepat bagi kita untuk menunjukkan kasih sayang padanya. Tapi gini, Bang Rizwate. Kita tuh susah banget buat maafin orang yang udah banyak nyakitin kita, Bang. Loh. Loh, Toh. Pasulullah saja mengajarkan agar kita menolong musuh kita. Kalau musuh kita itu sudah tidak berdaya. Apalagi ini. Karim itu teman kita. Ya saudara kita juga. Masa? Kita nggak bisa memaafkan kesalahannya. Tidak. 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 Abang lagi sakit. Lebih baik, Abang berdoa pada Allah. Mungkin musibah yang Abang alami saat ini adalah teguran buat Abang. Lo ngece melulur berisik, Wah. Setidak lagi. Bang. Abang itu harusnya masih bersyukur, Bang. Masih ada orang yang merhatiin Abang. Kalau ada orang yang bersuh kesini, berarti dia tuh masih menganggap Abang sebagai saudara, Bang. Anggap Abang sebagai teman. Kok hal lu tahu apa sih? Lu tuh adik gue nggak usah tahu lu. Maaf, Pak Ustadz. Saya nggak habis mengerti kenapa Karim memusuhi saya. Padahal saya tidak pernah memusuhi dia. Dan tidak pernah mengganggu keluarganya. Kadangkala, maksud baik kita itu selalu disalahartikan oleh orang lain. Mereka tetap memandang kita itu buruk. Di mata mereka itu hanya kejahatan yang kita miliki. Seolah-olah pintu maaf itu tidak ada buat kita. Dan kita sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kita tidak boleh putus asa, Mas. Sebab yang namanya maksud baik itu akan dapat balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mas yakinlah, pada suatu saat nanti, Mas akan tahu, akan dapat jawabannya. Seperti apa sikap Karim itu terhadap Mas. Kalau Mas sudah tahu, jangan dendam sama dia. Akan tetapi sebaliknya tunjukkan, bahwa kita itu benar-benar baik dengan dia. Mas tahu nggak, itulah sifat Rasulullah subhanahu wa alaihi wa sallam, yang harus kita teladani. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih. Pak! Pak! Asaf berwajib. Kenapa, Bang? Aduh! Bang, ada apa? Kaki gue... nggak bisa kerak. Hah? Nggak bisa bergerak. Lu panggil dokter yang burang. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Sip? Berapa, Pak? Bagaimana? Pak Kalim kenapa? Ini Pak Kalim nggak tahu, Pak? Tiba-tiba kakinya nggak bisa bergerak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak kaki. Nggak bisa bergerak kaki. Tengah. Sebentar, Pak ya. Saya piksa dulu ya. Nggak bisa, nggak bisa. Bagaimana, Pak? Apakah berasa kakinya? Enggak, enggak, enggak Lalu, gimana dok? Sepertinya kakak Anda ini menderita kelumpuhan Kesian, Bang Karim Mana kena penyakit aneh Iya tuh Saya juga dengar Bang Karim kena hernia Kayaknya sih Bukan hernia Orang bengkaknya gede gitu Masa itu tahu dari mana? Ya, kan saya nengokin ke rumah sakit, Bu Maka itu Saya bawa Pak Nur ke sini Yang saya tahu, kakek saya dulu kena hernia Tapi enggak bengkak gede kayak gitu Ini pasti penyakit azab dari Allah Karena Bang Karim dulu Orangnya zolim Masa Allah Maaf, Pak Bisa antarkan saya ke rumahnya? Bisa, Pak Saya ingin menolongnya, Pak Insya Allah Dengan doa Dan atas izin Allah Saya bisa menyembuhkan banyak bapak itu, Pak Insya Allah Pak Karim Sebelum saya mengobati bapak Apakah pernah bapak menyakiti seseorang? Sehingga orang itu sakit hati sama bapak Coba diingat, Pak Ini demi kesembuhan bapak sendiri, Pak Apakah bapak pernah mencacih orang? Memukul orang? Atau Pernah melakukan kesalahan apa saja, Pak? Sebab Seluruh penyakiti itu Pada dasarnya Bersumber pada diri manusia itu sendiri Jadi Kalau mau sembuh Manusia harus bertobat Dan melakui kesalahannya Saya bersalah Sama istri saya Saya selalu menyakiti dia Saya bersalah Masya Allah Bapak harus minta maaf Sama istri bapak Kenapa Mbak Jamila Tidak mau datang juga ya Ya taruhlah Bang Karim ini memang salah Ya dia ini memang salah Dan sudah berbuat jahat Tapi sekarang ini kan dia sudah minta maaf Tapi kok Mbak Jamila Tetap gak bisa maafin dia Ampun Ampun Jamila Istighfar, Bang Istighfar Bang, ucap Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Posa Gimana Posa Mbak Jamila jadi mau datang Maafin Abang Abang sudah menyakiti hati Jamila Maafin abangnya Iya Pak Saya sudah memaafkan Bapak lahir dan batin Ma Maafin Saya iya Maafin Saya Saya Sudah jatah Mama Ya, Rim Mau udah maafin Sumi Maafin 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 Ya, Pak Sumi udah maafkan Sumi udah maafin Lepuk Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.